Halo guys, kembali lagi di channel youtube aku Junda Anissa Oke, di video kali ini aku mau bikin konten vlog aja sih Hari ini aku mau bawa kucing aku ke pesok Soalnya semingguan aku tinggal dia ke Bali, dia matanya sakit-sakit gini-gini Itu yang anaknya ya? Ya kayaknya kena pirus deh Dan satunya Simba bersin-bersin Nah, si Simba dia lagi bersin-bersin Jadi aku kesian sama mereka Jadi waktunya kita mau bawa dia ke pesok Ayo langsung aja Jangan lupa di like, komen, dan share video aku Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian update terus video aku setiap hari Oke guys, langsung aja Soalnya aku sudah nggak tahan deh Ayo, kesian Kucingku 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 Kesian dia nggak bisa lihat matanya banguk kak gara-gara kita tinggal ke Bali Aduh Maaf Tengah aja Untung aku kuat Ayo Kesian dia Kici-kici Enam 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 Kici-kici Iya makanya itu kesian dia terpirus oke langsung aja kita bawa dokternya di atas lewat sini aja iya kak iya sama sih yang besar tuh mamanya baik aja oke kita tunggu dia masuk rumah sakit ayam kucingnya masuk rumah sakit kan ya jadi kita nunggu dia bersin-bersin iya tuh nggak bisa ngelihat kian ini bersin-bersin tapi ngapainnya kayak ada darahnya gitu kak iya umur vaksin berapa bulan kak minimal beratnya satu kilo minimal satu kilo oke kiannya dede ini mirip bapak nih udah semua ini mirip bapaknya udah bera lagi satu aja dibuka nah eh tuh Simba dan ada baby-babynya tuh baby-babynya sakit kalau Simba dia bersin-bersin aja baby-baby yang ini lucu baby ini lucu betul nah tapi matanya kesian gara-gara kita tinggal liburan jadi jadi kayak gini nggak apa-apa jadi malam ini kita mau nyembuhkan ini ya pokoknya aku sama Dinda suka banget guys sama kucing eh tapi sebetulnya dari awal kita ketemu Dinda nggak suka kucingnya kan Melang ya aku takut sama kucing dia takut sama kucing dan semenjak aku bilang kucing tuh nggak gigit nggak cakar dan dia mencoba pegang tapi sampai takut-takut pokoknya guys sampai ke cakar tapi akhirnya karena kelucuannya itu dia nggak takut lagi ya kan kena infeksi reno trichitis namanya nama penyakitnya jadi dia bagian bidung keluar cairan bagian mata juga keluar cairan kita khawatirkan ada berapa komplikasi sih untuk kasusnya ada yang berbarengan sama kalisi juga di bagian lidah ya ada yang enggak bagian putih karena dia agak merah sedikit biasanya berbarengan sama kaki kaki juga pincang pincangnya itu karena ada benjol disininya kadang baringnya tapi dia sering main sama yang orang itu utang orang-orangnya ya mau gajah kaki ini cuman keseluruhan aja ya nggak ada bagian ruka sih tapi dia masih bagus dia masih dipakai buat nampak dia yang kita perhatikan banget tuh sunyasi sekarang Iya karena dia belum vaksin ini Iya nanti kalau udah sembuh divaksin ya ya berarti yang orang sudah bisa divaksin nggak belum belum ya masih satu rumah kan sama ini Iya nanti udah ini sembuh seorang sembuh baru vaksinnya iya mau cek dulu dulu cek dulu si orin padahal ya di sini ya kemarinnya iya sudah matanya sudah sembuh 40 20,2 oke timbangin mudah ya berapa berapa ku ini sih ini karena lebih parah untuk pandisinya daripada si orang dia nanti dua hari sekali harus kesini untuk diwak untuk penapasan ini iya penamanya nih belum ada sebelumnya tuh dia gak aku orangnya apa kucingnya ya kayak yang tadi jamur ini jamur ini dikasih apa tuh Kak nanti ada salutnya ini jamur itu dibuntutnya Simba juga nggak ilang-ilang dari waktu kecil jamur ini kita lihatin bekasnya itu iya yang di tengah ya bagian agak tengah ya sedikit aja itu diapakan Kak nanti ada salutnya nggak dipotong ya abis itu Simba kalau udah mulai sembuh dia mulai treatment mandi jamur nanti mandi jamur tuh ini jamur nih ini bisa mandi kak sudah Pak kalau belum belum bisa tuh yang dimandiin nanti malas drop biasanya ini kan lagi sakit nih ini berbarengan sama flu biasanya kalau infeksi matanya berbarengan sama flu jadi harus dijaga suhu badannya kalau dia mandi drop biasanya kalau sehat aja dimandikan gak apa-apa usia segini belum usia segini belum agak rentan sedikit gak boleh dibanding usia segini tapi ada beberapa orang yang berani cuman kurang bagus untuk usia segini ini yang diperhatikan kondisi kandang kadang alas kandang sih yang bikin jamuran gini alas kandang kalau alas kandangnya lembab dan udah kotor nggak kita ganti pasti muncul jamur dulu kan nggak ada jamur di baru lahir kalau ada jamur pasti dari lingkungan oke ini cuman sebelah sih sebagian matanya harus berhasil istirahat ya ini nanti kalau udah suhunya sudah hilang mulai treatment grooming jamur untuk kelihat bagian ekornya keratnya masih tebal itu iya sudah selesai biar seteris sama kayak kamu rawatin si simbah dan yang oran kemarin ya yang simbah tuh pas dia sudah pintar jalan baru saya pisah sana usia berapa itu? 1 bulan terlalu cepat sih hitungannya kadang dia masih nyusu nanti pokoknya udah tapi diganti sama susu beruang gitu ya kalau mau lebih bagus itu tetap dia sama indukan kalau mau lebih bagus dia tetap sama indukan kita support makannya untuk indukannya nanti induknya nggak terlalu drop anaknya pertumbuhannya bagus nah makanan itu nggak kamu? nanti tak rekomendasikan ya makanan khusus si makannya karena ada tuh yang ada lebih kecil ini buat si simbah ya dua kali sehari koronal simbah terima kasih terima kasih bye bye do 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 sayang oke 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 temen ini tadi malem mau salat mas sama beli pasir udah itu pasir itu marakotop oke 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 ini ini kualitasnya produknya dokter bijinya sama ini bisa dimakan anaknya juga anaknya mamanya bisa kalau kemarin kalau kemarin 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 kalau itu terima kasih mana kucingnya tadi mana kucingnya tadi jadi kita udah bayar dan habisnya itu 900an guys eh ayo langsung aja pulang nanti di rumah kita baru bincang bincang tapi kalau demi kucing tuh nggak apa-apa guys karena kesian kok beratnya kucing ini ke bawah naik ke sedih aja oke guys kita udah sampai kucingnya udah diperiksa semua dan mereka harus butuh perawatan yang lebih lagi pokoknya tapi syait yang rawat itu gede yang mana patin saya lihat kemampuan membawa pasir 25 kilo ayo semangat aku mau naik yang mau disitu oke ada yang 123 langsung naik kirain apa aja 123 halo bapak oke guys mungkin sampai sini aja konten video aku jangan lupa like komen dan subscribe dan doakan gucung-gutung aku semoga cepat sembuh ya kesian tau dia lucunya gemas jangan lupa di like komen dan subscribe dan nyalakan langsung notifikasinya biar kalian update terus video aku oke dadah see you ie sulup salam di